Intro Nama saya Sensor, gak boleh suruh Menjaga kode etik Dari Kelurahan Mendawai Sukamaran Bagaimana menyikapi orang Nanggap sholat dan puasa tidak wajib Karena dia menerapkan ilmu hakikat Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Usman, Ali Ini kepalanya sudah lepas dari badan Nasib baik Kalau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamaran Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Usman Karena sudah menganggap sampai ke hakikat Lalu meninggalkan syariat Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat Agak sekali saja Nabi sakit keras Lima hari menjelang meninggal Nabi meninggal hari Senin Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Aat, Senin Hari Rabu Nabi sakit keras Diambil kirbah Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum Disiramkan ke wajah Nabi Lima kirbah Nabi tersadar dari pingsannya Apa yang dibisikkan Nabi Bawa aku sholat berjamaah Nabi dijamin masuk surga Hakikat syariat, tarikat, ma'rifat Menyatu dalam diri Nabi Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat Batil Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat Sia-sia Oleh sebab itu Jiri ulama ahlus sunnah wal jamaah Adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat Ini majlis ulama mesti memanggil orang ini Kalau dia guru Ini murid-muridnya berbahaya Kalau satu orang nyasar gak apa-apa Ini super truk Nyasar habis sama berondolnya ikut nyasar Kalau ada yang mengajarkan begini Mesti dipanggil Kenapa? Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Tol'ah, Zubair Makanya kita ahlus sunnah wal jamaah Berpegang pada tiga Aqidah Asyari Fikih Syafi'i Tasawufnya Sunni Bukan Tasawuf Falsafi Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali Dan Junid Al-Baghdadi Tarekatnya Naqshabandi Abu Hassan Shazili Rifai Abah Gurus Kumpul Tarekatnya Samaniyah Mereka tetap melaksanakan syariat Tanpa meninggalkan syariat Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat Meninggalkan syariat Kamu kenapa enggak shalat? Shalat itu hanya syariat saja Saya cukup shalat batin saja Kamu enggak puasa? Puasa itu syariat Saya cukup puasa batin Eh pas siang makan Kalau gitu kok makan syariat saja Makan hakikat Nanti istilah nanya Kamu enggak masak? Saya masak hakikat saja Mau makanlah kuali hakikat Paham? Enak ceramah di Sukamarang Orangnya cerdas-cerdas Makanlah kuali hakikat